Intro Halo semuanya, sore hari ini kita ada di kantor salah satu partner strategis Export Expert Indonesia Setelah melalui perjuangan berat hujan deras di luar sana di sore hari Akhirnya kita berhasil sampai di kantor Tour By Me Salah satu partner strategis Export Expert Indonesia Yang berlokasi di 241 Castle Ridge, Sydney Apa aja yang kita lakukan di dalam, kita akan ketemu dengan partner kita Yang ada di gedung ini, kita akan ngobrol-ngobrol mumpung lagi ada di Australia Oke ikuti keseruannya ya, thank you Oke, kita sudah ada di kantor Tour By Me Saat ini saya sudah ditemani oleh Mas Hansen Halo, Mas Hansen atau Pak Hansen ya? Boleh apa saja Boleh apa saja Mas Hansen ya Mas Hansen ya Mas Hansen ini selaku representatif dari Tour By Me ya Betul Nah, kita kan sudah melakukan partnership dengan Tour By Me ya Export Expert Indonesia ini Dan kebetulan kita lagi berkunjung ke kantor Tour By Me di Australia Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Hansen Mas Hansen bisa nggak ceritain sebenarnya Tour By Me ini asal-muasalnya seperti apa Dan apa visi dan visi dari Tour By Me itu sendiri Mas Hansen? Iya, jadi Tour By Me itu sebenarnya adalah sebuah mobile application ya Yang berperan sebagai marketplace untuk tour dan perjalanan ke Indonesia khususnya ke Bali Ke Bali ya Jadi, kita namakan Tour By Me karena wisatawan dan pebisnis ya Bisa menyesuaikan perjalanan travel mereka ke Bali Sesuai yang mereka inginkan Dan Tour By Me itu akan siap untuk melakukan atau menyediakan apa saja yang mereka butuhkan Oke, jadi mungkin dari itinerary-nya ya Dari persiapannya, dari kendaraan ya Iya Tour guide-nya Tour guide-nya Sudah siap semua ya Kendaraannya, hal-hal kecil seperti SIM card Kalau misalnya perlu baby prem Oke Bahkan sampai hal-hal pengamanan kita juga bisa provide Oh, lengkap sekali ya fasilitasnya Nah, Mas Hansen, kita ini kan dari ekspor-ekspor Indonesia itu kita fokusnya di bidang ekspor ya Nah, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri Kadang juga kita mengundang bayar dari luar negeri Nah, tujuan kita partnership dengan Tour By Me ini salah satunya ya itu tadi ya Jadi, bila kita punya bayar yang akan diundang ke Indonesia Berarti otomatis mereka bisa ya menggunakan jasa Tour By Me ya Nah, jadi mereka akan bisa dipandu ya Nah, kalau boleh tahu Kan tadi Mas Hansen cerita sudah ada di Bali ya Untuk tournya Apa sudah ada daerah-daerah lain wisata di Indonesia lainnya yang menjadi target Tour By Me? Untuk sekarang kita tujuannya fokusnya mau ke Bali dulu Karena memang kalau orang berpikir turisme Indonesia mereka pikirnya Bali Bali, oh betul sekali ya Betul kan, jadi kita fokusnya ke Bali dulu Kemudian kita memang sudah pelan-pelan menyebar ya di daerah-daerah Indonesia ya Berarti di Bali ini infrastrukturnya sudah memadai ya Istilahnya sudah cukup banyak ya Iya Nah, kalau bicara tentang platform Mas Biasanya kan platform itu orang melihatnya kan online ya Nah, kalau bicara online berarti secara struktural, secara offline ini Apakah armadanya Tour By Me ini sudah memadai Mas? Kalau kita mau mengundang dari luar negeri Tentunya kan ini hal yang masif ya Mas Apakah dari armada sudah banyak? Jadi kita di Tour By Me itu sebenarnya sudah bekerja sama dengan ribuan-ribuan drivers ya Oke Dan kita juga ada partner dengan vendor-vendor lainnya di Bali Jadi kita dapat massive support dari pemerintah Bali Oke Dan basically semua stakeholder Bali kita dapat support Karena memang sebenarnya Tour By Me ini juga salah satu tujuannya founder kita itu buat Tour By Me untuk give back ya Give back dan membantu orang-orang di Bali juga Oh, jadi ini ada tujuannya mau apa? Dari pariwisatanya ya? Jadi meramaikan pariwisata di Bali ya? Kita mau tambah wisatawan Wisatawan ke negara? Iya ke Bali dan kita juga mau redirect Ini wisata-wisatawan ke UKM-UKM di Bali juga UKM-UKM di Bali, oh jadi dengan mengundang para wisatawan akan menjadikan devisa ya Devisa negara untuk pariwisata atau juga untuk pemasukan para UKM di Bali ya Sehingga jadi bisa dilakukan untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Bali ya Betul sekali Nah pertanyaan saya juga ya Kita ini ada di Sydney Kenapa Tour By Me markasnya di Sydney Mas? Ya karena memang tim kita di Sydney sebenarnya yang berada di Sydney itu orang-orang Indonesia yang tinggal di Sydney ya Kita semua pemegang pasport Indonesia Dan tim kita itu memang mulainya dari Sydney Dari Sydney? Ya tapi kita juga ada tim di Bali Di Bali Kita ada tim-tim yang operasional itu di Bali Tapi sebenarnya tim-tim yang lebih ke accounting, technicality semuanya kebanyakan di Sydney Di Sydney ya Nah dari Tour By Me ini sendiri harapannya ke depan tuh apa ya Mas Visi dan misi Tour By Me itu apa sih? Kenapa sampai dibuat platform Sampai dibuat platform untuk perjalanan seperti ini itu Apa kira-kira visi dan misi dari Tour By Me itu sendiri? Kita mau Tour By Me itu sebagai sebuah marketplace ya Marketplace berarti tempat bertemunya Pengguna ya user dengan vendor-vendor yang bekerja sama dengan Tour By Me Dan kita maunya pengguna ini bakalan nyaman dan senang dengan travelnya ke Bali Ke Bali Oke sedikit pertanyaan mungkin yang agak nyelekit ini ya Kita bicara Tour By Me ini kan suatu platform yang baru Mas Kita tahu di Indonesia itu ada satu platform untuk perjalanan Misalnya Traveloka yang sudah terkenal Nah Tour By Me ini gimana ya? Kita tahu kan Traveloka ini raksasa ya? Sudah raksasa platform dan dia sudah hotel Booking kendaraan, pesawat, kereta Nah Tour By Me dari mana nih rasa perjaya dirinya bisa melawan platform seperti Traveloka? Atau Pak, apakah Tour By Me ini punya niche sendiri? Niche market sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Mas Hansen? Bisa, jadi Tour By Me itu banyak ya kelebihan dan perbedaannya dengan platform-platform lainnya ya Tentu saja pengguna bisa book hal-hal seperti flight, accommodation, activities ya Dengan Tour By Me Tapi yang berbeda, sedikit berbeda dengan Tour By Me adalah Indonesia, mau itinerary-nya mau ke Australia, mau bikin business matching Apakah Tour By Me juga bisa mensupport hal tersebut? Kita ada, sekadang organize namanya exhibition-exhibition ya Oke Exhibition-exhibition itu juga diadakan Jadi itu bisa juga dipilih oleh pengguna Terkait dengan ekspor ya Nah, kira-kira sumbang sih yang akan diberikan Tour By Me itu untuk eksportir Indonesia Dan para buyer yang akan datang ke Indonesia itu seperti apa Mas? Bisa dijelaskan nggak? Ya, jadi Terima kasih